Halo semuanya jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan aplikasi kasir ini sebagai kasir di video sebelumnya kita udah bahas soal bagaimana cara mengoperasikan aplikasi ini sebagai super admin dan admin nah sekarang di video terakhir ini di video bagian terakhir ini saya akan memberikan tutorialnya sebagai kasir Oke sekarang kita masukkan dulu username dan password yang sudah disediakan di sini kita masukkan dulu username nya dan juga kita masukkan passwordnya lalu klik login nah ini adalah tampilan awal setelah kita login sebagai kasir di tampilan awal tidak tidak beda jauh dengan admin dan super admin banyak kesamanya yang pertama ada data grafik data grafik penjualan setiap bulannya dan disini cuman ada satu bagian yaitu produk di bawah ini coba kita klik detail dulu nah detail di bagian kasir ini adalah jumlah produk yang tersedia di aplikasi kasir ini dilogin sebagai kasir ini hanya ada tiga bagian yang pertama dashboard yaitu menu awal yang kedua list produk yang tadi dan yang ketiga adalah transaksi nah ini adalah list produknya yang sudah tadi saya jelaskan dan disini juga kita bisa mendownload barcode nya jadi kita bisa menempelkan barcode ini di barang yang yang ada di toko kita untuk mempermudah transaksi penjualannya kita lihat contoh barcode nya seperti apa nanti saya akan tampilkan contoh barcode yang sudah di download karena disini tidak muncul Oke selanjutnya kita kita ke menu yang terakhir yaitu menu transaksi penjualan kita lihat nah ini adalah Hai tampilan di menu transaksi penjualan kita bisa melakukan transaksi dengan klik add lalu disini kita pilih produk yang tersedia tadi di yang ada di menu list produk kita pilih salah satunya dan jika kita melakukan transaksi penjualan pastikan stok yang tersedia di bagian kasir ini sudah diisi sudah memenuhi untuk bisa diperjualkan karena kalau stok yang sudah melebihi tidak bisa melakukan penjualan jadi kita harus benar-benar memastikan dulu lalu kita klik add salah satu produk nah setelah itu kita bisa menambahkan kuantitinya atau jumlah produknya mau berapa nah kita tambahkan ini sebagai contoh klik submit lalu kita bayar nah dibayar ini kita masukkan uang sesuai dengan total penjualan kita tadinya dia akan menuju ketampilan ini setruk ketampilan dan struknya dan sebagai catatan tampilan ini tidak akan keluar kalau kita aplikasi kasir kita sudah terkoneksi dengan printer jadi ketika kita klik bayar itu akan langsung terprint apabila sudah terkoneksi dengan printernya nah jika kita kita sudah melakukan transaksi yang tadi dia akan muncul di tampilan menu ini kita bisa melihat barang yang sudah terjual klik detailnya jumlahnya berapa dan totalnya berapa dan dibawah ini yang dibawahnya nah ini tadi saya sudah mencoba contoh nah Xiaomi 2 totalnya segitu kita lihat di bagian stoknya dia sudah berkurang dari stok yang awal tadi kita lihat itu berarti stok yang kita punya masih bisa diperjualkan oke mungkin ini cukup segini segini aja videonya terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti tutorial dari video awal sampai video bagian akhir ini buat kalian yang membutuhkan aplikasi kasir ini untuk kebutuhan perusahaan perusahaan kalian atau usaha kalian agar memudahkan proses transaksinya kalian bisa hubungi admin kita terima kasih